ini masuk mur ini masuk ke tengah kendorkan mur kencangan sedikit saja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedangkan jadi kita bikinnya jangan terlalu banyak ini saya pakai bekas ketrok yang rusak patah seperti ini kemudian ketok beberapa saja kalau diketok maka akan timbul seperti ini bukan jadi akan sedikit agak timbul saya ketok-ketok lagi biar lebih cepat terima kasih terima kasih semakin longgar dudukannya maka semakin banyak titik-titiknya seperti ini semakin jaraknya semakin pendek-pendek semakin banyak semakin kencang kemudian setelah seperti ini kasih lim plastik steel sedikit saja di dinding-dinding di sini ya kasih lim plastik steel lim plastik steel itu ini lim yang hitam putih ini kita keluarkan dulu sedikit saja tidak usah banyak-banyak ya tergantung ini tergantung tingkat kelonggaran kalau longgarnya agak banyak kasih agak banyak kebapak tapi kalau longgarnya sedikit ya kasih sedikit saja jangan terlalu banyak kasihnya juga tipis-tipis saja jangan terlalu tebal kita aduk dulu oke tinggal dioleskan tidak usah terlalu tebal tipis-tipis saja sebelum dioleskan seperti ini harap untuk dicuci dulu ya supaya tidak ada oli yang menempel sehingga tidak menyebabkan limnya itu licin karena kalau banyak kalau banyak oli jadi ini limnya itu tidak lengket jadi harus dibersihin dulu oke gak usah banyak-banyak gak usah tebal-tebal tipis-tipis saja ini hanya untuk mengisi celah semakin longgar semakin banyak ya limet dan juga titiknya kalau gak terlalu longgar gak usah banyak-banyak nah ya cukup seperti ini kemudian langsung masukkan noken AC langsung dimasukkan saja pasti masuknya bakalan seret ketok-ketok masukkan sampai mentok oke sudah kemudian sisa yang ada di pinggiran sini kita lap sebelum mengering kan gak kelihatan pasti muternya lancar oke dijamin kenceng gak mungkin gak jatuh kalau tadi kan kayak gini jatuh sudah jamin kenceng kalau misalnya sini longgar lakukan cara yang sama tapi kalau enggak usah tapi jarang untuk sini longgar itu jarang paling sering sini karena motor-motor sudah tua setelah blok di lim ininya tadi ya setelah duduk nokenasanya di lim itu boleh langsung dipasang atau akan lebih baik lagi itu bila dipasangnya nunggu kering ya lim itu kering sekitar setengah jam setengah jam sejam itu sudah benar-benar kering dan sudah maksimal silahkan boleh dipasang tapi kalau misalnya langsung dipasang pun enggak apa-apa ya sambil nunggu kering sambil masang enggak apa-apa tapi jangan langsung dipasang rantai ketengnya ya rantai ketengnya jangan langsung dipasang kalau misalnya mau masang ke sini dulu enggak apa-apa tapi jangan langsung dipasang rantai ketengnya karena dikhawatirkan nanti limnya itu akan ke planet apa ya istilah tertekan dan nanti akan membuat bagian sini lebih kencang dan bagian sini jadi langkah baiknya apabila masang rantai keteng itu nanti kalau misalnya sekitar setengah jam atau satu jam lah sampai kira-kira limnya itu benar-benar kering dan kuat ya kayak gitu saja setengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati